Pencurian sepeda motor di Tasik Malaya, Jawa Barat, terkam kamera pengawas sebuah rumah tempat potong ayam. Pelaku hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk membawa kabur motor curiannya. Dalam kamera pengawas ini terlihat pelaku menggunakan helm untuk menutupi identitasnya. Pelaku hanya butuh 2 menit untuk membawa kabur sepeda motor curiannya. Dengan menggunakan kunci T, pelaku dengan leluasa menghidupkan mesin motor yang tengah diparkir di depan rumah potong hewan tersebut. Korban mengaku kaget setelah mengetahui motornya dicuri orang. Padahal ia hanya kurang lebih 5 menit berada di rumah potong hewan. Ya saya belanja ayam, hitung motor di sini, terus saya ke sana, ambil ayam. Kira-kira ditinggal berapa menit? Kalau hitungan menit, 5 menit lah kurang lebih. Pencurian sepeda motor di tempat pemotongan hewan ini memang sudah 3 kali terjadi dalam 1 bulan terakhir. Kini pelaku dalam pengejaran polisi dengan salah satu barang bukti rekaman kamera pengawas tersebut. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Ipung Esmunawar, TV One mengabarkan.